Terminal, bukannya tempat kawinan. Tempat tempat kawinan? Iya, sana. Kirain. Ah, netos-netos. Rasulullah, peminan nafa urbah aja, Bu. Atau sih, Bu. Sekarang siapa di hari bahira? Ah, kita yang primus yang artis. Primus itu prima terus. Harus semangat. Itu apa? Aduh, iya. Dalam melayani tamu itu harus semangat, ya? Iya, iya, iya. Itu. Terus, mesti ngapain lagi, Bu? Kamu apal gak sama menu-menu di restoran ini? Emang harus hafal? Ada menu-menu khusus, tergantung bis apa yang disupirinnya. Gimana maksudnya? Gini. Kalau bisnya asik, itu dikasih ini. Soap panas. Biar anget. Oh gitu, iya, iya. Terus, kalau misalnya bis yang penumpang ekonomi gimana? Kalau ekonomi, makanannya juga yang harus ekonomis, realistis, dan juga kompromistis. Apa aja, Bu? Yang ini? Kacang rebus. Ekonomis, kan? Iya, iya, iya. Ada lagi makanan yang khusus dibikin untuk para penumpang bis malam. Bis malam? Iya. Kenapa, Bu? Ini dia. Apaan tuh, Bu? Kan malam-malam gelap. Jadi kita kasih yang tutung. Bosong? Bosong kita kasih sama mereka, ya? Oh gitu ya, Bu. Kamu udah? Anak juga ya, Bu, ya? Apal kan? Ya, ngertilah kurang lebih. Kalau begitu, saya belanja dulu, ya. Ini saya titipin ini, nih. Ini titip kuetan buat suami saya ulang tahun, ya? Iya, iya, iya. Awas, jangan diapa-apain, ya? Enggak. Yaudah, saya pergi dulu, ya? Iya, Bu. Yuk, hati-hati, ya. Eh, Pak, Pak, Tunggu, 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 Tunggu. Saya punya menu spesial khusus buat orang kantor seperti Bapak. Menu khusus? Seperti apa itu menu khusus? Saya ambilin. Aduh. Ini, Pak. Nasi kotor. Mbak, saya ini udah neces-neces gini, Mbak. Lapi. Kenapa dikasih makanan nasi kotor? Maksudnya nasi kotor itu, itu, Pak. Nasi kotak kantor. Nah. Jadi kotak buat Bapak. Coba. Silahkan. Duh! Bercanda loh namanya. Nasinya sih udah enak dimakan. Tapi masa lauknya ini? ATK, alas tulis kantor. Itu bonus, Pak. Tahu nggak? Itu bonus. Nah. Ini tuh pas banget buat orang-orang yang mau pergi kantor kayak Bapak. Ketawa sih, Pak. Siapa yang mau pergi kantor? Saya ini mau kondangan. Mau ke kondangan? Kawinan. Kawinan si Enci sama si Acum. Pak, ini mah restoran terminal, bukannya tempat kawinan. Tempat tempat kawinan? Iya, sana. Kirain. Ah, netos-netos. Mas Olgi. Eh, sineng. Apa kabar, Mas? Baik-baik. Gimana? Penumpang? Penuh? Oh, penuh. Penuh banget. Desek-desekan. Sampai kursi-kursinya juga penuh, Mas? Oh, nggak. Nggak pakai kursi saya, Mas. Kok nggak pakai kursi? Emang penumpangnya nggak komplain kalau gitu? Penumpang? Eh, teriak-teriak sih tadi sepanjang jalan. Tapi saya tenangin sampai... Leher saya sampai sakit, serek nih. Menenangin mereka. Emang teriak apa? Mereka? Embe! Embe! Gitu nih. Kok embe? Loh, kan saya ini supir truk yang ngangkut itu. Kambing-kambing. Gimana sih sebenarnya? Eh, pesan cocok. Atuh, kambing ngangkut kambing. Eh, jadi itu sebenarnya. Makan nih. Mau pesen apa? Makan... Shop kambing lah. Baru diangkut, langsung di shop nih, Pak. Jangan sedia. Abis tadi yang gua angkut, nggak bisa dimakan. Eh, gue makan sama teman-teman di truk ya. Kok gitu? Iya, bagi-bagi. Selamat datang. Terbalik lagi, jangan lupa banyak. Iya, kita bayar. Eh? Kan yang tadi naik bus kita berapa orang sih? 60, Bos. Loh, truknya aja kursi... eh, Pak. Kursinya aja cuma 50, mas yang naik 60? Yang 10 lagi, copet teman kita. Makan copet tau aja, copet tau. Udah, sekarang makan dulu dah. Boleh, mas. Bo, ada menu apa, Bo? Oh, Pak. Buat supir, saya punya spesial khusus nasi rames. Yaudah. Isinya biji kopi, Pak. Supaya melek, terus nggak nganteng-nganteng. Ya, itu sih biar nasa doang, sayang. Itu yang lain, dong. Kalau yang lain, kalau gitu, gimana? Kalau saya kasih nasi rames, isinya biji besi. Emang saya debus pakai biji besi? Itu buat genet gua tuh, kasihnya yang bener. Buat ini, Pak. Oh, saya punya spesial minuman khusus buat yang genek-kenek begini, Pak. Boleh, boleh. Bikin suara tuh lebih kenceng, Pak. Oke. Oh, sebentar ya, Mas. Nih. Wah, udah oke nih, merah nih. Abisin, ya? Pegangin ya, pegangin. Terus. Abis. Wah, minuman apa ini? Bener kan, saya bilang. Ini suaranya jadi lebih keras lagi, Pak. Tapi kepedesan, bukan kerangan kenceng gitu. Ini namanya air api. Tahu nggak, caturan antara air cabai dan air keringat. Gila, ada mau penungguan ini? Enggak. Udah, aduh minuman. Abisin, dong. Ya udah, ibu siapin makan, deh. Mau makan apa sih? Iya, deh. Ntar ya. Wah, gila itu. Bu, ini kue boleh dimakan nggak? Makan, makan. Abisin aja. Ini jatah kita, kan? Iya, iya. Wah, bos. Bagi dong, bos. Ntar gue coba dulu. Bagi dong. Bagi dong. Rasanya enak, nih. Nggak seperti kue yang biasa kita makan, rasanya kayak bahan dalem. Kan lo ambil aja deh. Enak sih. Bos, mantep, bos. Enggak. Kok kuenya dimakan? Ini kue mahal buat suami saya. Wah, dia yang nyuruh kok si mbak itu? Ya, abis. Siapa yang nyuruh? Si mbak itu nyuruh makan aja, katanya jatah kita. Mika! Sini! Apa sih, ibu? Ininya abis. Tahu gimana sih kamu? Jadinya gimana? Ayo dong, tanggung jawab! Halo, tanggung jawab! Tahu gimana ya! Terima kasih.